Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini media semuanya semakasih ini udah jauh-jauh tapi kita sekeluarga beneran gak tau nih dapet undangan dari siapa ini semuanya dapet undangan dari siapa ini perutiasan dari manajemennya manajemennya si manajemen syakir oke jadi kita keluarga gak diberi tau sama sekali kita gak tau gimana kaget gak tiba-tiba iya kaget tiba-tiba pagi terus katanya mau ada media dateng gitu karena iya alhamdulillahnya terus katanya kan kita gak tau ada media dateng kok katanya kata siapa lho iya gak tau tiba-tiba ada media jangan kata siapa iya gak tau tiba-tiba kita gak tau jangan gue deh ntar gak percaya kalo gue yang ngomong gitu iya jadi kaget tiba-tiba pagi-pagi ya kan ada media terus kita gak tau apa-apa gak ada konfirmasi katanya disuruh apa sama syakir jadi sebenernya gini kita gak nerima media temen-temen semua ya tau ya mungkin banyak saya tolakin kemarin semuanya karena memang kita pengen selesaikan secara internal gitu nah kenapa pada akhirnya saya podcast ada media yang saya terima satu gitu karena chat kita gak dibales sekeluarga gitu akhirnya media kita pakai supaya dia notice akhirnya bales nah setelah itu syakir alhamdulillah dateng yaudah kita tutup case close semalem tapi sebenernya belum case close antara syakir dan keluarga gitu masih ada hal internal yang mau dibicarakan gitu sampai selesai makanya kita bingung kenapa tiba-tiba ada wartawan seolah kita diseruduk nih semua udah selesai gitu jadi masih ada yang kita pengen selesaikan secara internal saja sama syakir gitu ya jadi buat temen-temen media sorry banget kita gak tau dan ini atas meeting sama keluarga juga tadi makanya akhirnya kita keluar kita cuma mau bilang ini masalah internal yang belum kita selesaikan nanti pribadi sama syakir jadi kita gak perlu media gitu nah syakir sebenernya menurut saya pribadi ya gak perlu pakai media karena kita semua keluarga dia ngechat pasti semuanya bales langsung di hari itu gitu kalau syakir kita akhirnya menggunakan media setelah dua tahun kita gak ketemu dan komunikasi karena dia gak bales gitu pada akhirnya dia dateng karena media ini keblow up iya alhamdulillah karena kita mungkin kalau kita belum up kemaren dia masih belum komunikasi saya terserah deh yang nonton motor eh saya terserah deh mau netizen mau orang di luar sana bilang saya bikin panas saya bikin blow up semua ini tapi akhirnya ibu saya seneng dia dateng karena dia gak bakal dateng kalau gak ada media sorry to say memang itu faktanya dan setelah ini misalnya kan kita belum selesai secara internal dia bilang sudah selesai gitu pasti dia akan hilang lagi gitu komunikasinya ketemu keluarganya gitu jadi ya udah segitu aja dari kita sekeluarga yang gak tau ada undangan ini dari syakir pribadi jadi makasih semuanya gitu aja dari saya keluarga belum selesai secara bye 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 terima kasih terima kasih